Dan Allah katakan, dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Lantas, kebaikan, yang bagaimana yang Allah maksudkan di ayat tersebut. Kebaikan yang dimaksudkan Allah itu adalah, segala sesuatu yang kita lakukan karena rasa syukur kita kepada Allah. Bukan karena yang selain Allah. Jika bersedekah, ya bersedekahlah karena rasa syukur, semua rezeki dan hartaku ini darimu ya Allah. Dan aku bersedekah juga karena rasa syukurku kepadamu. Bukan karena mengharapkan kelipatan faedah sedekah, ini bukan lagi karena rasa syukur namanya. Jika diberi ilmu, sampaikanlah ilmu itu sebagai rasa syukur. Bukan karena ingin jadi guru, ingin dihormati, ingin jadi kiai, biar banyak pengikutnya. Itu namanya bukan lagi karena Allah. Dan banyak lagi contoh yang lain. Rajin berbuat baik, rajin sholat, rajin zikir, rajin ngaji, Tetapi biar dianggap orang taat ibadah. Ujung-ujungnya apa, diri semakin sombong dan merasa suci. Jadi, jika ingin hidup ini bahagia, senang, tenang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Jika hidup kita selalu susah, bisa jadi tiada pernah kita mensyukuri pemberian Allah. Dikasih penyakit kita mengeluh, disempitkan rezeki, tiada uang lebih mengeluh. Ketika segala kenyataan tak sesuai harapan, kita rasanya mau mati. Dimana rasa syukur itu, berarti kita telah menghina ketetapan Allah, maunya yang enak-enak saja. Ketika diberi yang tak enak, diri berontak kepada Allah, cobalah disyukuri. Itulah kebaikan yang Allah maksudkan pada ayat di atas. Ketika kita sudah berbuat baik, bersyukur. Maka Allah lebih lagi bersyukur atas perbuatan kita. Dan ditambahkanlah kebaikan demi kebaikan. Walau tiada uang, hati tenang. Walau penyakit tak kunjung sembuh, hati tenang. Walau tak punya ini, tak punya itu. Hati ini selalu merasa cukup. Jika ingin lancar rezeki, hidup ini bahagia, tenang, dan banyak kebaikan-kebaikan. Bersyukurlah dahulu kepada Allah. Karena Allah itu maha mensyukuri, sungguh tak terhinggalah jika Allah sudah bersyukur kepada hamba-hambanya.